Sejarah Kerajaan Mataram Kuno Kerajaan Mataram Kuno terletak di Jawa Tengah dengan intinya yang sering disebut Bumi Mataram. Daerah ini dikelilingi oleh pegunungan, seperti Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu. Daerah ini juga dialiri oleh banyak sungai, seperti Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo dan Sungai Bengawan Solo. Itulah sebabnya daerah ini sangat subur. Kerajaan Mataram Kuno atau juga yang sering disebut Kerajaan Medang merupakan kerajaan yang bercorak agraris. Tercatat terdapat tiga wangsa atau dinasti yang pernah menguasai kerjaan Mataram Kuno yaitu wangsa Sanjaya, wangsa Shailendra, dan wangsa Isana. Wangsa Sanjaya merupakan pemeluk agama Hindu beraliran Siwa, sedangkan wangsa Shailendra merupakan pengikut agama Buddha. Wangsa Isana sendiri merupakan wangsa baru yang didirikan oleh M. Pusindok. Raja pertama Kerajaan Mataram Kuno adalah Sanjaya yang juga merupakan pendiri wangsa Sanjaya yang menganut agama Hindu. Setelah wafat, Sanjaya digantikan oleh Rakai Panangkaran yang kemudian berpindah agama Buddha beraliran Mahayana. Saat itulah wangsa Shailendra berkuasa. Pada saat itu baik agama Hindu dan Buddha berkembang bersama di Kerajaan Mataram Kuno. Mereka yang beragama Hindu tinggal di Jawa Tengah bagian utara. Dan mereka yang menganut agama Buddha berada di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Wangsa Sanjaya kembali memegang tangku ke pemerintahan setelah anak Raja Samaratungga. Pramudawar Dhani menikah dengan Rakai Pikatan yang menganut agama Hindu. Pernikahan tersebut membuat Rakai Pikatan maju sebagai Raja dan memulai kembali wangsa Sanjaya. Rakai Pikatan juga berhasil menyingkirkan seorang anggota wangsa Sailendra bernama Balaputra Dewa yang merupakan saudara Pramudawar Dhani. Balaputra Dewa kemudian mengungsi ke Kerajaan Sriwijaya yang kemudian menjadi Raja di sana. Wangsa Sanjaya berakhir pada masa Rakai Sumba Diyahwawa. Berakhirnya ke pemerintahan Sumba Diyahwawa masih diperdebatkan. Terdapat teori yang mengatakan bahwa pada saat itu terjadi becana alam yang membuat pusat kerajaan Mataram hancur. M. Pusindok pun tampil menggantikan Rakai Sumba Diyahwawa sebagai Raja dan memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur dan membangun wangsa baru bernama Wangsa Isana. Pusat kerajaan Mataram kuno pada awal berdirinya diperkirakan terletak di daerah Mataram atau dekat Yogyakarta sekarang. Kemudian pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dipindah ke Mamrati atau daerah Keduh. Lalu, pada masa pemerintahan Diyah Balitung sudah pindah lagi ke Poh Pitu atau masih di sekitar Keduh. Kemudian pada zaman Diyahwawa diperkirakan kembali ke daerah Mataram. M. Pusindok kemudian memindahkan Istana Medang ke wilayah Jawa Timur sekarang, letak dan wilayah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah dengan intinya yang sering disebut Bumi Mataram. Daerah ini dikelilingi oleh pegunungan, seperti Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi Merbabu, Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu. Daerah ini juga dialiri oleh banyak sungai, seperti Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, dan Sungai Bengawan Solo. Itulah sebabnya daerah ini sangat subur. Silsilah Raja-Raja Kerajaan Mataram kuno. Daftar Raja-Raja Medang menutur teori Selamet Muljana adalah sebagai berikut. 1. Sanjaya Merupakan pendiri Kerajaan Medang 2. Rakai Panangkaran Awal berkuasanya Wangsa Shailendra 3. Rakai Panunggalan alias Daranindra 4. Rakai Warak alias Samaragrawira 5. Rakai Garung alias Samaratungga 6. Rakai Pikatan Suami Pramuda Wardhani, Awal Kebangkitan Wangsa Sanjaya 7. Rakai Kayuwangi alias Diah Lokapala 8. Rakai Watuhumalang 9. Rakai Watukura Diah Balitung 10. Empu Daksa 11. Rakai Layang Diah Tulodong 12. Rakai Sumba Diah Wawa 13. Empu Sindok, Awal Periode Jawa Timur 14. Sri Lokapala Merupakah Suami dari Sri Isana Tunggawijaya 15. Makutawang Sawardana 16. Dharma Wangsa Teguh, berakhirnya Kerajaan Medang Pada daftar di atas hanya Sanjaya yang memakai gelar Sang Ratu 12. Sedangkan Raja Sesudahnya memakai gelar Sri Maharaja 13. Sumber Sejarah Kerajaan Mataram Kuno 14. Terdapat dua sumber utama yang menunjukkan berdirinya Kerajaan Mataram Kuno, yaitu berbentuk prasasti dan candi-candi yang dapat kita temui sampai sekarang ini. 14. Adapun untuk Prasasti, Kerajaan Mataram Kuno meninggalkan beberapa prasasti, diantaranya. 1. Prasasti Canggal, ditemukan di halaman Candi Guning Wukir di Desa Canggal Berangka tahun 732 Masehi. 2. Prasasti Canggal menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sansekerta yang isinya menceritakan tentang pendirian lingga atau lambang siwa. Di Desa Kunjarakunya oleh Raja Sanjaya dan di samping itu juga diceritakan bahwa yang menjadi raja sebelumnya adalah sana yang digantikan oleh Sanjaya anak Sanaha atau saudara perempuan sana. 2. Prasasti Kalasan, ditemukan di Desa Kalasan Yogyakarta berangka tahun 778 Masehi, ditulis dalam huruf Pranagari atau India Utara, dan bahasa Sansekerta. Isinya menceritakan pendirian bangunan suci untuk Dewi Taraf dan Biara untuk pendeta oleh Raja Pangkaran atas permintaan keluarga Sha'alendra dan Panangkaran juga menghadiahkan Desa Kalasan untuk para Sangga atau umat Buddha. 3. Prasasti Mantiyasih, ditemukan di Mantiyasih Keduh, Jawa Tengah berangka 907 Masehi yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Isi dari Prasasti tersebut adalah daftar silsilah Raja-Raja Mataram yang mendahului Rakai Watu Kuradiah Balitung yaitu Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Warak, Rakai Garung, Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi dan Rakai Watu Humalang. 4. Prasasti Kelurak, ditemukan di Desa Prambanan berangka 782 Masehi ditulis dalam huruf Pranagari dan bahasa Sansekerta isinya menceritakan pembuatan akraman justri oleh Raja Indra yang bergelar Seri Sang Gramadanan Jaya. Selain Prasasti, kerajaan Mataram kuno juga banyak meninggalkan bangunan candi yang masih ada hingga sekarang. Jandi-jandi peninggalan kerajaan medang antara lain, jandi kalasan, jandi pelahosan, jandi perambanan, jandi sewu, jandi mendut, jandi pawon, jandi sambisari, jandi sari, jandi kedulan, jandi morangan, jandi ijo, jandi barong, jandi sojiwan. Dan tentu saja yang paling kolosal adalah jandi borobudur, peninggalan kerajaan Mataram kuno. Dari hasil budaya dan peninggalannya kerajaan ini meninggalkan berbagai prasasti dan hasil budaya yang sampai sekarang masih ada. Prasasti-prasasti kerajaan Mataram kuno. Sebagai salah satu kerajaan terbesar di Indonesia, Mataram banyak sekali meninggalkan benda-benda bersejarah, termasuk juga prasasti. Dan berikut di antaranya. Prasasti Canggal. Prasasti Canggal atau juga disebut Prasasti Gunung Wukir atau Prasasti Sanjaya, adalah prasasti berangka tahun 654 Saka atau 732 Masehi yang ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di desa Kadilui. Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini menggunakan aksara palawa dan bahasa sanskerta. Prasasti ini dipandang sebagai pernyataan diri Raja Sanjaya pada tahun 732 sebagai seorang penguasa universal dari kerajaan Mataram kuno. Prasasti Kelurak. Prasasti Kelurak berangka tahun 782 Masehi dan ditemukan di dekat Candi Lumbung, Desa Kelurak, di sebelah utara Kompleks Percandian Prambanan, Jawa Tengah. Keadaan Prasasti Kelurak sudah sangat aus. Sehingga isi keseluruhannya kurang diketahui. Secara garis besar, isinya tentang didirikannya sebuah bangunan suci untuk Arca Manjusri atas Perintah Raja Indra yang bergelar Sri Sang Gramadanang Jaya. Menurut para ahli, yang dimaksud dengan bangunan tersebut adalah Candi Sewu, yang terletak di Kompleks Percandian Prambanan. Prasasti Mantiasih. Prasasti ini ditemukan di Kampung Mateseh, Magelang Utara, Jawa Tengah dan memuat daftar silsilah Raja-Raja Mataram sebelum Raja Balitung. Prasasti ini dibuat sebagai upaya melegitimasi Balitung sebagai pewaris tahta yang sah. Sehingga menyebutkan Raja-Raja sebelumnya yang berdaulat penuh atas wilayah kerajaan Mataram kuno. Dalam Prasasti ini juga disebutkan bahwa Desa Mantiasih yang ditetapkan Balitung sebagai desa perdikan atau daerah bebas pajak. Di Kampung Mateseh saat ini masih terdapat sebuah lumpang batu, yang diakini sebagai tempat upacara penetapan simah atau desa perdikan. Selain itu disebutkan pula tentang keberadaan Gunung Susundara dan Wukir Sumbing atau sekarang Gunung Sindoro dan Sumbing. Kata Mantiasih sendiri dapat diartikan beriman dalam cinta kasih. Prasasti Kayu Muungan atau Karang Tengah Prasasti Kayu Muungan adalah sebuah prasasti pada lima buah penggalan batu yang ditemukan di Dusun Karang Tengah, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Sehingga lebih dikenal juga dengan nama Prasasti Karang Tengah. Isi tulisan pada bagian berbahasa Sansekerta adalah tentang seorang raja bernama Samaratungga. Anaknya bernama Pramudawardhani mendirikan bangunan Suci Jinalaya serta bangunan bernama Wenwana atau Sansekerta. Venwana, yang berarti hutan bambu, untuk menempatkan abu jenazah Raja Mega. Sebutan untuk Dewa Indra. Mungkin yang dimaksud adalah Raja Indra atau Daranindra dari keluarga Sailendra. Prasasti Sanhara Prasasti Raja Sanhara adalah prasasti yang berasal dari abad ke-8 Masehi yang ditemukan di Seragen, Jawa Tengah. Prasasti ini kini hilang tidak diketahui di mana keberadaannya. Prasasti ini pernah disimpan oleh museum pribadi, Museum Adam Malik. Namun diduga ketika museum ini ditutup dan bangkrut pada tahun 2005 atau 2006, koleksi-koleksi museum ini dijual begitu saja. Dalam Prasasti itu disebutkan seorang tokoh bernama Raja Sanhara berpindah agama karena agama siwa yang dianut adalah agama yang ditakuti banyak orang. Raja Sanhara berpindah agama ke Buddha karena disitu disebutkan sebagai agama yang welas asih. Sebelumnya disebutkan ayah Raja Sanhara, wafat karena sakit selama 8 hari. Karena itulah Sanhara karena takut akan sang guru yang tidak benar, kemudian meninggalkan agama siwa, menjadi pemeluk agama Buddha Mahayana, dan memindahkan pusat kerajaannya ke arah timur. Di dalam buku Sejarah Nasional Indonesia disebutkan bahwa Raja Sanhara disamakan dengan Rakai Panangkaran, sedangkan ayah Raja Sanhara yang dalam Prasasti ini tidak disebutkan namanya. Disamakan dengan Raja Sanjaya. Prasasti Ngadoman Prasasti Ngadoman ditemukan di desa Ngadoman, dekat Salatiga, Jawa Tengah. Prasasti ini penting karena kemungkinan besar merupakan perantara antara Aksara Kawi dengan Aksara Buddha. Prasasti Kalasan Prasasti Kalasan adalah Prasasti peninggalan wangsa Sanjaya dari Kerajaan Mataram kuno yang berangka tahun 700 Saka atau 778 Masehi. Prasasti yang ditemukan di kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Ini ditulis dalam huruf Pranagari atau India Utara, dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini menyebutkan, bahwa Guru Sang Raja berhasil membujuk Maharaja Tejahpura Panangkarana atau Karyana Panangkara. Yang merupakan mustika keluarga Sailendra atau Sailendra Wamsatilaka, atas permintaan keluarga Sailendra, untuk membangun bangunan suci bagi Dewi Taraf dan sebuah biara bagi para pendeta. Serta penghadiahan desa Kalasan untuk para Sangga atau umat Buddha. Bangunan suci yang dimaksud adalah Candi Kalasan. Kehidupan pada masa kerajaan Mataram kuno. Dinasti Sanjaya. Kehidupan politik. Berdasarkan Prasasti Metiasih, Rakai Watukumara Diyah Balitung atau Wangsa Sanjaya ke-9, telah memberikan hadiah tanah kepada lima orang patihnya yang berjasa besar kepada Mataram. Dalam Prasasti Metiasih juga disebutkan Raja-Raja yang memerintah pada masa dinasti Sanjaya. Raja-Raja itu adalah Rakai Sri Mataram Sang Ratu Sanjaya tahun 732 hingga 760 Masehi. Masa Sanjaya berkuasa adalah masa-masa pendirian Candi-Candi Siwa di Gunung Dieng. Sri Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya mengkat kira-kira pertengahan abad ke-8 Masehi. Ia digantikan oleh putranya Rakai Panangkaran. Seri Maharaja Rakai Panangkaran tahun 760 hingga 780 Masehi. Rakai Panangkaran yang berarti Raja Mulia yang berhasil mengambangkan potensi wilayahnya. Menurut Prasati Kalasan, pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran dibangun sebuah Candi yang bernama Candi Taraf, yang didalamnya tersimpang patung Dewi Taraf. Terletak di Desa Kalasan. Dan sekarang dikenal dengan nama Candi Kalasan. Sri Maharaja Rakai Panunggalan tahun 780 hingga 800 Masehi. Rakai Panunggalan yang berarti Raja Mulia yang peduli terhadap siklus waktu. Beliau berjasa atas sistem kalender Jawa kuno. Visi dan misi Rakai Panunggalan yaitu selalu menjunjung tinggi arti penting ilmu pengetahuan. Perwujudan dari visi dan misi tersebut yaitu catur guru. Catur guru tersebut adalah 1. Guru Sudharma, orang tua yang melahirkan manusia. 2. Guru Swadaya, Tuhan. 3. Guru Surasa, bapak dan ibu guru di sekolah. 4. Guru Wisesa, pemerintah pembuat undang-undang untuk kepentingan bersama. Sri Maharaja Rakai Warag tahun 800 hingga 820 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kehidupan dalam dunia militer berkembang dengan pesat. Sri Maharaja Rakai Garung tahun 820 hingga 840 Masehi. Garung memiliki arti Raja Mulia yang tahan banting terhadap segala macam rintangan. Demi memakmurkan rakyatnya, Sri Maharaja Rakai Garung bekerja siang hingga malam. Sri Maharaja Rakai Pikatan tahun 840 hingga 856 Masehi. Dinasti Sanjaya mengalami masa gemilang pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Pada masa pemerintahannya, pasukan Balaputera Dewa menyerang wilayah kekuasaannya. Namun Rakai Pikatan tetap mempertahankan kedaulatan negerinya dan bahkan pasukan Balaputera Dewa dapat dipukul mundur dan melarikan diri ke Palembang. Pada zaman Rakai Pikatan inilah. Dibangunnya Candi Prambanan dan Candi Roro Jonggrang. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi tahun 856 hingga 882 Masehi. Prasasti Siwagraha menyebutkan bahwa Sri Maharaja Rakai Kayuwangi memiliki gelar Sang Prabu Diyah Lokapala. Sri Maharaja Rakai Watuhumalang tahun 882 hingga 899 Masehi. Sri Maharaja Rakai Watuhumalang memiliki prinsip dalam menjalankan pemerintahannya. Prinsip yang dipegangnya adalah Tri Parama Arta. Sri Maharaja Rakai Watukura Diyah Balitong tahun 898 hingga 915 Masehi. Masa pemerintahannya juga menjadi masa keemasan bagi wangsa Sanjaya. Sang Prabu aktif mengolah cipta karya untuk mengembangkan kemajuan masyarakatnya. Sri Maharaja Rakai Daksotama tahun 915 hingga 919 Masehi. Pada masa pemerintahan Diyah Balitong, Daksotama dipersiapkan untuk menggantikannya sebagai Raja Mataram Hindu. Sri Maharaja Diyah Tulodong tahun 919 hingga 921 Masehi. Rakai Diyah Tulodong mengabdikan dirinya kepada masyarakat menggantikan kepemimpinan Rakai Daksotama. Keterangan tersebut termuat dalam Prasasti Poh Galuh yang berangka tahun 809 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Diyah Tulodong sangat memperhatikan kaum Brahmana. Sri Maharaja Diyah Wawa tahun 921 hingga 928 Masehi. Beliau terkenal sebagai Raja yang ahli dalam berdiplomasi, sehingga sangat terkenal dalam kancah politik internasional. Kehidupan sosial Kehidupan sosial Kerajaan Shailendra tidak diketahui secara pasti. Namun, melalui bukti-bukti peninggalan berupa candi-candi, para ahli menafsirkan bahwa kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Shailendra sudah teratur. Hal ini dilihat melalui cara pembuatan candi yang menggunakan tenaga rakyat secara bergotong royong. Di samping itu, pembuatan candi ini menunjukkan betapa rakyat taat dan mengkultuskan rajanya. Dengan adanya dua agama yang berjalan, sikap toleransi antar pemeluk agama di masyarakat sangat baik. Kehidupan ekonomi Mata pencaharian pokok masyarakat adalah petani, pedagang, dan pengrajin. Dinasti Shailendra telah menetapkan pajak bagi masyarakat Mataram. Hal ini terbukti dari Prasasti Karang Tengah yang menyebutkan bahwa rakrian patat Papu Palar mendirikan bangunan suci dan memberikan tanah perdikan sebagai simbol masyarakat yang patuh membayar pajak. Kehidupan agama Berdasarkan Prasasti Canggal yang menceritakan tentang pendirian lingga atau lambang siwa, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Mataram Kuno Wangsa Sanjaya memiliki kepercayaan agama Hindu beraliran siwa. Dinasti Shailendra Kehidupan politik Berdasarkan Prasasti yang telah ditemukan dapat diketahui raja-raja yang pernah memerintah dinasti Shailendra, diantaranya. Banu Memerintah tahun 752 hingga 775 Masehi Raja Banu merupakan raja pertama sekaligus pendiri wangsa Shailendra. Wisnu Memerintah tahun 775 hingga 782 Masehi Pada masa pemerintahannya, Candi Borobudur mulai dibangun tepatnya tahun 778 Masehi. Indra, memerintah tahun 782 hingga 812 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Raja Indra membuat Prasasti Kelurak yang berangka tahun 782 Masehi. Di daerah Prambanan, dinasti Shailendra menjalankan politik ekspansi pada masa pemerintahan Raja Indra. Perluasan wilayah ini ditujukan untuk menguasai daerah-daerah di sekitar Selat Malaka. Selanjutnya, yang memperkokoh pengaruh kekuasaan Shailendra terhadap Sriwijaya adalah karena Raja Indra menjalankan perkawinan politik. Raja Indra mengawinkan putranya yang bernama Samarotungga atau kadang ditulis Samaratungga dengan Putri Raja Sriwijaya. Samaratungga memerintah tahun 812 hingga 833 Masehi. Pengganti Raja Indra bernama Samaratungga. Raja Samaratungga berperan menjadi pengatur segala dimensi kehidupan rakyatnya. Sebagai Raja Mataram Buddha, Samaratungga sangat menghayati nilai agama dan budaya. Pada zaman kekuasaannya dibangun Candi Borobudur. Namun sebelum pembangunan Candi Borobudur selesai, Raja Samaratungga meninggal dan digantikan oleh putranya yang bernama Balaputra Dewa yang merupakan anak dari selir. Pramudawar Dhani memerintah tahun 883 hingga 856 Masehi. Pramudawar Dhani adalah putri Samaratungga yang dikenal cerdas dan cantik. Beliau bergelar Sri Kaluhunan, yang artinya seorang sekar keratin yang menjadi tumpuan harapan bagi rakyat. Pramudawar Dhani kelak menjadi permaisuri Raja Rakai Pikatan, Raja Mataram Kuno dari wangsa Sanjaya. Balaputra Dewa memerintah tahun 883 hingga 850 Masehi. Balaputra Dewa adalah putra Raja Samaratungga dari ibunya yang bernama Dewi Taraf, putri Raja Sriwijaya. Dari Prasasti Ratu Boko, terjadi perebutan tahta kerajaan oleh Rakai Pikatan yang menjadi suami Pramudawar Dhani. Balaputra Dewa merasa berhak mendapatkan tahta tersebut karena beliau merupakan anak laki-laki berdarah Shailendra dan tidak setuju terhadap tahta yang diberikan Rakai Pikatan yang keturunan Sanjaya. Dalam peperangan saudara tersebut Balaputra Dewa mengalami kekalahan dan melarikan diri ke Palembang. Masa Kejayaan Kerajaan Mataram Kuno Kerajaan Mataram Kuno mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balitung tahun 898 hingga 910 Masehi. Di masa kekuasaannya, daerah-daerah di sebelah timur Mataram berhasil ditaklukkannya. Oleh karena itu, daerah kekuasaan Mataram semakin luas yang meliputi Bagelan atau Jawa Tengah sampai Malang atau Jawa Timur. Penyebab Kejayaan Kerajaan Mataram Kuno Naik tahtanya Sanjaya yang sangat ahli dalam peperangan. Pembangunan sebuah waduk hujung galuh di Waringin Sabta atau Waringin Pitu Guna mengatur aliran sungai berangas. Sehingga banyak kapal dagang dari Benggala, Sri Lanka, Kola, Jampa, Burma, dan lain-lain datang ke pelabuhan itu. Pindahnya kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang didasari oleh Adanya sungai-sungai besar, antara lain sungai berantas dan bengawan Solo yang sangat memudahkan bagi lalu lintas perdagangan. Adanya dataran rendah yang luas sehingga memungkinkan penanaman padi secara besar-besaran. Lokasi Jawa Timur yang berdekatan dengan jalan perdagangan utama waktu itu. Yaitu jalur perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke Malaka. Masa keruntuhan Kerajaan Mataram kuno Runtuhnya Kerajaan Mataram disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, disebabkan oleh letusan Gunung Merapi yang mengeluarkan lahar. Kemudian lahar tersebut menimbun candi-candi yang didirikan oleh kerajaan, sehingga candi-candi tersebut menjadi rusak. Kedua, runtuhnya Kerajaan Mataram disebabkan oleh krisis politik yang terjadi tahun 927 hingga 929 Masehi. Ketiga, runtuhnya Kerajaan dan perpindahan letak Kerajaan dikarenakan pertimbangan ekonomi. Di Jawa Tengah daerahnya kurang subur, jarang terdapat sungai besar dan tidak terdapatnya pelabuhan strategis. Sementara di Jawa Timur, apalagi di pantai selatan Bali merupakan jalur yang strategis untuk perdagangan, dan dekat dengan daerah sumber penghasil komoditi perdagangan. Empu Sindok mempunyai jabatan sebagai rakei Hino ketika Wawa menjadi raja di Mataram, lalu pindah ke Jawa Timur dan mendirikan dinasti Isyana di sana dan menjadikan Walunggalu sebagai pusat kerajaan. Empu Sindok yang membentuk dinasti baru, yaitu Isyana Wangsa berhasil membentuk Kerajaan Mataram sebagai kelanjutan dari kerajaan sebelumnya yang berpusat di Jawa Tengah. Empu Sindok memerintah sejak tahun 929 Masehi sampai dengan tahun 948 Masehi. Sumber sejarah yang berkenaan dengan kerajaan Mataram di Jawa Timur antara lain Prasasti Pucangan, Prasasti Anjuk Ladang dan Pradah, Prasasti Limus, Prasasti Sirah Keting, Prasasti Hurara, Prasasti Semangaka, Prasasti Silet, Prasasti Turun Hiang, dan Prasasti Gandakuti yang berisi penyerahan kedudukan Putra Mahkota oleh Air Langga kepada sepupunya yaitu Samarawijaya Putra Teguh Dharma Wangsa. Kerajaan Mataram Kuno merupakan kerajaan yang berdiri pada tahun 732 Masehi. Kerajaan ini berdiri di desa Canggal atau sebelah barat Magelang. Pada saat itu didirikan sebuah lingga atau lambang siwa di atas sebuah bukit di daerah Kunjarakunya yang didirikan oleh Raja Sanjaya. Ada pun raja-raja yang sempat memerintah kerajaan Mataram Kuno antara lain. 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya tahun 732 hingga 760 Masehi. 2. Sri Maharaja Rakai Panangkaran tahun 760 hingga 780 Masehi. 3. Sri Maharaja Rakai Panunggalan tahun 780 hingga 800 Masehi. 4. Sri Maharaja Rakai Warak tahun 800 hingga 820 Masehi. 5. Sri Maharaja Rakai Garung tahun 820 hingga 840 Masehi. 6. Sri Maharaja Rakai Pikatan tahun 840 hingga 863 Masehi. 7. Sri Maharaja Rakai Watu Humalang tahun 880 hingga 890 Masehi. 9. Sri Maharaja Rakai Watu Kura Diyah Balitung tahun 898 hingga 910 Masehi. Ada beberapa aspek kehidupan yang mengalami perkembangan dalam kerajaan Mataram Kuno, antara lain. 1. Aspek Kehidupan Politik 2. Aspek Kehidupan Sosial 3. Aspek Kehidupan Ekonomi 4. Aspek Kehidupan Budaya Hindu-Buddha 3. Aspek Kehidupan Budaya 4. Aspek Kehidupan Budaya Terima kasih.